Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Anggia Sibuan, pemisah mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo, akan menghadapi fonis Majelis Sakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini. Dalam menentukan fonis, Majelis Sakim memastikan sudah mempertimbangkan pledoi serta jawaban jaksa penuntut umum. Rafael Aluntri terjerat kasus sesudukan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Ada tiga dakwaan dalam kasus Rafael, pertama terkait penerimaan gratifikasi, dua sisanya terkait dengan pencucian uang. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Valery Budianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Valery, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah keluarga Rafael terlihat hadir di persidangan hari ini? Ya, Anggi, situasi terkini di Pengadilan Tipikor jelang pembacaan sidang fonis dari Rafael Aluntri Sambodo. PN Tipikor ini sudah sangat ramai dipenuhi oleh masyarakat yang penasaran dengan apa hasil putusan dari Majelis Hakim terhadap Rafael Aluntri Sambodo. Meski demikian, hingga saat ini kami masih belum melihat kehadiran dari pihak keluarga Rafael Aluntri Sambodo. Mulai dari istrinya, anak-anaknya, dan juga kakaknya yang biasanya hadir untuk menemani Rafael Aluntri Sambodo. Dan juga bahkan sempat hadir menjadi saksi-saksi adek charge, saksi meringankan dari Rafael Aluntri Sambodo. Selain belum melihat kehadiran dari para keluarga, kami juga masih belum melihat kehadiran dari terdakwa Rafael Aluntri Sambodo. Karena seharusnya persidangan ini sudah dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun biasanya jika kita berkaca di persidangan-persidangan sebelumnya, persidangan baru dimulai di pukul 10. Namun hari ini cukup berbeda, saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, namun masih belum terlihat adanya tanda-tanda akan dimulainya sidang fonis hari ini. Namun untuk di dalam ruang sidang, memang pihak dari Kuasa Hukum dan juga Jaksa Penuntut Umum seluruhnya sudah hadir. Dan tadi kami sempat berbincang dengan baik Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum menanyakan apa saja persiapan yang akan dilakukan untuk pembacaan sidang fonis hari ini. Kemudian juga apa ekspektasi dari mereka tentunya putusan yang akan dibacakan oleh ketiga majelis hakim hari ini. Untuk pihak Jaksa Penuntut Umum dan juga Kuasa Hukum sepakat kompak menyatakan bahwa tidak ada persiapan khusus tentunya, karena mereka sudah sama-sama berjuang memberikan semua langkah-langkah dan juga bukti-bukti yang diperlukan di persidangan-persidangan sebelumnya. Mulai dari sidang perdana, kemudian eksepsi, dan juga sidang-sidang lainnya. Bahkan juga sudah ada sidang tuntutan, playdoy, dan juga replik-duplik yang seluruhnya ini sudah memberikan pembelaan maupun tuntutan, kalau misal dari segi Jaksa Penuntut Umum, untuk Rafael Alun Trisambodo. Sedangkan untuk ekspektasinya tentunya dari JPU ini berharap agar tuntutan lain ini dipenuhi oleh majelis hakim, yaitu 14 tahun penjara dan juga denda sebanyak 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebanyak 18,9 miliar atau 3 tahun penjara. Nah kalau misalnya dari kuasa hukum mereka menyatakan bahwa berharap apa yang dimohonkan dalam playdoy-nya pekan lalu, kemudian juga dalam dupliknya 2 hari yang lalu ini dipenuhi, yaitu meminta agar kliennya dilepaskan dari segala tuntutan. Tentu yang menjadi menarik adalah apa yang menjadi permintaan dari kuasa hukum, permohonan bukan untuk membebaskan kliennya, melainkan untuk melepaskan. Apa sih perbedaan antara lepas dan juga bebas? Kalau misalnya putusan bebas, berarti majelis hakim menilai bahwa terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Sedangkan kalau misalnya putusan lepas, berarti majelis hakim menilai bahwa memang tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya perbuatan pidana ini terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan pidana tersebut tidak mengandung unsur kesalahan. Ini berarti dengan dimohonkannya putusan lepas, artinya pihak dari kuasa hukum menilai bahwa benar, mengakui kliennya ini telah melakukan gratifikasi, menerima gratifikasi, dan juga melakukan TPPU, namun terhadapnya tidak ditemukan unsur kesalahan dalam perbuatan pidana tersebut. Misalnya kalau kita lihat dalam dupliknya dinyatakan alasan tidak terkandung yang unsur kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Rafael Alun, karena terhadapnya ini sudah teruji secara administratif, sehingga ada asas-asas dari segi administratif yang harusnya diterapkan terhadapnya. Misalnya kalau dalam fakta-fakta persidangan, pihak dari kuasa hukum ini kerap kali menyatakan kalau misalnya penelusuran dari harta kekayaan terhadap Rafael Alun Trisambodo yang tidak berdasar. Mengapa? Karena seluruh harta kekayaan Rafael ini sudah diajukan atau dimohonkan dalam pengampunan pajak teks amnesti, jadi seharusnya terhadapnya ini berlaku perlindungan dalam undang-undang teks amnesti. Misalnya juga pihak kuasa hukum ini menyatakan dalam proses persidangan yang berjalan, jaksa penuntut umum ini selalu mencantumkan data-data dan juga lampiran yang diduga berasal dari laporan teks amnesti, padahal kalau misalnya berujuk dalam pasal 20 undang-undang teks amnesti seharusnya data-data yang dicantumkan dalam pengampunan pajak ini tidak boleh dikeluarkan ataupun menjadi materi untuk penyelidikan, penyelidikan, penuntutan, bahkan juga untuk proses persidangan. Kemudian juga hal lain yang dinyatakan oleh pihak kuasa hukum, banyak kejanggalan yang diperoleh dalam proses persidangan berlangsung mulai dari penerimaan uang yang menurutnya tidak berdasar, kemudian juga banyak hal-hal lainnya yang sebenarnya dinyatakan tidak dilakukan oleh Rafael Alun. Namun tentunya itu adalah pernyataan sepihak dari kubu Rafael Alun yang pastinya diberi tugas untuk membela Rafael Alun, sedangkan kalau misalnya dari sisi jaksa penuntut umum mengutarakan sebaliknya hingga akhirnya sampai pada kesimpulan untuk menuntut Rafael Alun selama 14 tahun penjara. Sekarang yang menjadi PR dari Majelis Hakim adalah untuk menentukan menilai jalannya proses persidangan, apakah memang dari saksi-saksi yang dihadirkan, kemudian juga bukti-bukti yang selama ini telah dilampirkan selama proses persidangan, menunjukkan apakah Rafael Alun ini benar-benar membuat tindak pidana, yaitu gratifikasi dan juga pencucian uang atau tidak, dan apakah yang akan dikabulkan permohonan dari JPU atau dari kuasa hukum. Karena kuasa hukum selain meminta agar Rafael ini dilepaskan, juga meminta agar Rafael Alun ini dipulihkan nama baiknya dan juga dikembalikan sejumlah aset-asetnya. Karena kalau kita lihat dari persidangan, khususnya saksi AD Charge dari kakak-kakak Rafael Alun, tiga kakak yang hadir, mereka menyatakan misalnya untuk Rubicon ternyata bukan milik dari Rafael Alun, bukan milik dari Mario Dandi, kemudian juga ada beberapa barang-barang sitaan yang disita oleh JPU, penyidik dari KPK ini merupakan buku rekening dari kakaknya dan bukanlah buku rekening milik dari Rafael Alun, namun memang kebetulan dititipkan ke Rafael Alun selaku pihak yang dipercayai di keluarganya untuk mengelola keuangan. Jadi kita akan sama-sama nantikan bagaimana jalannya sidang vonis dari Rafael Alun, sesaat lagi akan dimulai seharusnya, karena kalau kita melihat situasi terkini di depan PNTP KOR sudah mulai ada beberapa petugas keamanan yang mulai berjaga, dan ini bisa menjadi tanda bahwa sesaat lagi Rafael Alun akan hadir dan persidangan akan dimulai. Sementara demikian, Anggi kembalikan dari studio. Baik, menarik ya. Dilepaskan dan dipulihkan, itu tuntutan dari mereka. Valeri Budianto melaporkan dari Gedung TV KOR Jakarta, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!